Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris selasa pagi mengevaluasi capaian vaksinasi di kabupaten kota di Provinsi Jambi untuk mengejar target 70% hingga akhir tahun. Haris mengatakan hanya kota Jambi yang sudah mencapai target, oleh sebab itu Haris menegaskan kepala daerah yang capaian vaksinasinya masih di bawah 70% untuk bergerak cepat. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah Jambi bersama Bupati dan Wali Kota di Jambi selasa 21 Desember. Dalam rakor itu, salah satu yang dibahas adalah capaian vaksinasi di kabupaten dan kota di Jambi. Rakor itu juga mengevaluasi kinerja kabupaten kota dalam target vaksinasi 70% hingga akhir 2021. Gubernur Jambi Al-Haris di kesempatan itu minta kepala daerah untuk bergerak cepat mengejar target vaksinasi, sebab hanya tersisa 10 hari dari waktu pencapaian target yang ditetapkan. Haris menyebutkan baru satu daerah yakni kota Jambi yang capaian vaksinasinya mencapai 70%, sedangkan 10 daerah lainnya masih di bawah 60%. Kita evaluasi tadi, daerah yang vaksinnya sampai hari ini berapa? Ya, untuk persiapan di akhir Desember kita nilai siapa yang bisa mencapai angkat 70%. Nah, mesin waktu, setelah hari ke depan, kita berharap fokus daerah kota kabupaten untuk menangani vaksin ini. Dan utamanya adalah karena sekarang ini sedang tergulirkan vaksin anak sekolah, ini saya kira perlu persempatan dan itu mungkin sepert naik nanti fasilitannya. Sementara data Pemprov Jambi, vaksinasi untuk Provinsi Jambi secara keseluruhan mencapai 72,43% untuk dosis pertama atau 1.945.710 orang yang sudah divaksin dosis pertama dari target sasaran 2,6 juta orang. Sedangkan pemberian dosis kedua baru mencapai 50,79% atau sebanyak 1.291.244 orang.